Hizbullah kembali melakukan penyerangan ke dataran Tinggi Golan pada Selasa, 9 Juli 2024, dengan rentetan 40 roket. Dikutip dari tribunews.com, akibat serangan tersebut, warga Israel tewas di dalam mobil lantaran dihantam roket Hizbullah. Kebakaran pun terjadi di wilayah dataran Tinggi Golan. Serangan Hizbullah dikonfirmasi mengakibatkan dua warga Israel tewas. Adapun korban merupakan pria dan wanita warga Israel yang sedang berada di dalam mobil. Keduanya sedang melintas di persimpangan Nafah di Route 91. Layanan penyelamatan setempat mengatakan roket Hizbullah menghantam mobil yang mereka tumpangi. Sementara Hizbullah mengklaim telah menargetkan pangkalan militer Nafah Hidir, yang terletak tepat di selatan komunitas Ortal Hizbullah menyebut serangan itu merupakan respons terhadap kematian agennya Yasser Karnabash di Suriah pada hari sebelumnya. Lantas, kematian dua warga Israel itu membuat jumlah yang terbutuh bertambah selama bentrokan Israel Hizbullah. Tercatat, sebanyak 12 warga Israel tewas dalam bentrokan tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.